musik 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 kini ke samping dan ke belakang musik 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 Ngebantu banget untuk kita ngerti filosofi dibalik arm balance juga. Untuk pemanasannya seperti apa, kita juga harus lebih efektif dalam pemanasannya itu sehingga kita dapat lakukan handstand dengan lebih baik. Mbak Nuri ngejelasinnya bagus sih nge-breakdown satu-satu jadi bener-bener buat aku ngerasa tips, latihan-latihan, masalah-masalah yang perlu tuh apa aja tuh di-breakdown. Jadi buat kedepannya kayak bagus buat bikin short-short-short-short-short-short-short. Jadi cara menjelaskan itu memang masuk gitu. Jadi masalah yang mana harus diaktifkan, yang mana pemanasannya harus apa, harus gimana, semua yang harus di-aware. Jadi semua harus di-aware. Jadi udah oke banget sih tinggal practice. Iya, ya racin kita ya. Capek, juur capek. Tapi seru banget bener-bener ngelatih semua upper body. Kayak ngelukas satu hal yang belum pernah ngelakuin sebelumnya. Insightful juga sih kayak kita belajar banyak gimana cara ngedrillnya, gimana cara masuk ke posenya, gimana cara keluar. Sering-sering ya elements yoga, the sanctuary, terus landmark, sering-sering buat workshop yang kayak gini. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.